Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan dalam mengambil kebijakan tersebut Pihak pengusaha memutuskan secara sepihak Tanpa melibatkan pengurus serikat buruh Yaitu FSB Gartek SBSI Yang ada di perusahaan Berikut pernyataan dari kuasa hukum buruh PT. Kaho Indah Citra Garmen Saat ini kita di pengadilan Hubungan industrial Pada pengadilan negeri Jakarta Pusat Hari ini adalah agenda kita Untuk Pemberian pelengkapan Berkas-berkas dalam hal ini surat kuasa Yang memang ada kurang Kenapa kita memasukkan gugatan ini Ke pengadilan hubungan Industrial Untuk berhadapan dengan pihak perusahaan PT. Kaho Indah Citra Garmen Sebenarnya ini adalah persoalan Yang seharusnya bisa diselesaikan Dengan secara kekeluarkan Akan tetapi dalam hal ini Pihak perusahaan PT. Citra Garmen Yang berada di KBN Melakukan tindakan semena-mena Terhadap pekerjanya Dengan meliburkan para pekerjanya Tanpa alasan yang jelas Nah Hak cuti telah diatur Di dalam perjanjian kerja bersama Dan disepakati Dan dicatatkan Di Dinas Tindakan Kerja DKI Provinsi DKI Jakarta Akan tetapi Dalam masa kondisi yang saat ini Memang ada COVID-19 Akan tetapi di dalam Produksi kahot tidak terpengaruh Karena sebelum cuti Ya sebelum cuti Ini dilakukan Produksinya sebelumnya Sangat besar dan over Dan itu jelas dikatakan Perusahaan Pada saat mereka Berunding berpatit Terkait dengan Pemotongan cuti ini Nah Kita telah berupaya Untuk mendiskusikan ini Kepada perusahaan Dan Kita telah menyatakan Bahwa alasan perusahaan Untuk memotong cuti ini Tidak jelas Tidak Case reason perusahaan Dalam mengatur Supply Yang mengakibatkan Order ini Berhenti sejenak Ya Sehingga Untuk order berikutnya Yang selama libur ini Tidak ada dikerjakan Dengan alasan tersebut Perusahaan mengatakan Bahwa mereka Tidak punya order Padahal jelas Order sebelumnya banyak Ya Sangat banyak Sangat over Namun Karena Keterlambatan bahan baku Yang impor Ya Agar perusahaan Tidak merugi Dengan Sepiak Perusahaan Meliburkan para pekerja Dengan Memotong Cuti para pekerja Sebanyak 5 hari Hal ini Sangat merugikan Para pekerja Ya Jadi hari ini Kita sudah memberkasi berkat Mudah-mudahan Minggu depan Akan disidangkan Dalam kasus ini Sebanyak 635 Pekerja dirugikan Kalau Dihitung Upah mereka Dikali 5 Mungkin Sangat besar Nah 635 Pekerja Memberikan kuasa Kepada kita DPC DKI Jakarta Karteng Demikianlah Kami sampaikan Berita dalam Konten litigasi Kali ini Langsung dari Pengadilan Hubungan industrial Pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sampai bertemu kembali Di konten litigasi Dalam agenda Akeda persidangan Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.